Istilah pasar modal atau kapital market dalam ekonomi tentu bukanlah suatu hal yang asing. Secara sederhana, pasar modal diartikan sebagai sarana pendanaan bagi pemilik modal, baik pemerintah maupun perusahaan, serta sarana untuk investasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal diartikan sebagai kegiatan yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Pihak yang menjual efek kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut sebagai emiten pasar modal. Emiten ini bisa berupa perorangan, perusahaan, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten di pasar modal akan menawarkan efek perusahaan dalam bentuk saham, obligasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adanya pasar modal menjadi fasilitator dalam kegiatan jual-beli saham dan kegiatan terkait lainnya. Selain pasar modal, dalam ekonomi ada pula istilah pasar uang. Keduanya terdengar mirip, namun terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Pasar uang misalnya. Pasar uang merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal. Pasar uang merupakan surat berharga dengan jatuh temponya kurang dari satu tahun. Sementara, pasar valuta asing juga berbeda dengan pasar modal. Pasar valuta asing atau falas ditawarkan oleh perusahaan pialang terjangka. Produk tersebut merupakan produk turunan dari pasar modal. Ciri-ciri yang identik dengan produk turunan atau produk derivatif dalam pasar modal, yaitu penggunaan hutangnya tinggi, namun dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat, meskipun risikonya juga cukup besar. Dalam prosesnya, investasi produk turunan atau produk derivatif ini memerlukan penggunaan instrumen untuk menjadi acuan, seperti halnya nilai tukar, indeks saham, serta harga suatu komoditas. Produk-produk derivatif dalam pasar modal ini diperuntukkan kepada para pemain atau investor yang memiliki tingkat pemahaman mendalam terhadap risiko yang akan dihadapi, serta memiliki profil yang spekulatif. Sementara, untuk investor secara umum, berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadanya sepertinya sudah cukup, sambil terus belajar agar lebih mendalami produk-produk pasar modal lainnya. Dalam prosesnya, pasar modal memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian karena mampu menjalankan dua fungsi secara bersamaan, diantaranya fungsi ekonomi. Di sini, pasar modal berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam rangka mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang memerlukan dana. Selain memiliki fungsi ekonomi, pasar modal juga menjalankan fungsi keuangan. Hal ini dikarenakan pasar modal mampu memberikan kemungkinan kepada investor untuk memperoleh imbalan atau return sesuai dengan jenis dan karakteristik investasi yang telah dipilihnya. Selain memiliki peranan besar dalam perekonomian, pasar modal juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk investor, emiten, pemerintah, maupun masyarakat. Bagi investor misalnya, pasar modal bermanfaat sebagai tempat untuk berinvestasi. Pasal modal juga meningkatkan kekayaan. Hasil investasi di pasar modal ini dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga, juga pembagian keuntungan. Sementara untuk emiten atau untuk perusahaan, pasar modal dapat bermanfaat sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Sedangkan bagi pemerintah dan juga masyarakat, pasar modal dapat bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar ataupun sebagai investor. Selain itu, pasar modal juga dapat mendorong lajunya pembangunan perusahaan, karena adanya pembiayaan dari para investor. Sampai jumpa di video selanjutnya.